Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukah Perkenalkan, nama saya Titis Avifat Rukiftyah dari kelas 10 MIPA 4 Saya disini akan menyampaikan argumen saya tentang apakah proses belajar yang diterapkan saat ini sangat efektif Menurut saya tidak efektif Karena banyak guru yang hanya memberikan tugas saja tanpa adanya materi Namun, sudah ada beberapa guru yang memberikan materi beserta tugas Namun, kebanyakan hanya berubah dokumen yang harus dibaca saja dan tidak ada unsur menarik Kemudian, tugas terlalu banyak Banyak guru yang memberikan tugas yang tidak sedikit kepada siswanya Sehingga membuat siswa kewalahan dalam mengerjakan tugas Seperti ada beberapa guru yang memberikan tugas harus mengerjakan soal-soal di LKS pada bab 1, 2, dan 3 pada hari yang sama Bukankah itu terlalu banyak? Kemudian, banyak tugas yang memilih jam pelajarannya Beberapa guru memberikan tugas yang bila dikerjakan akan menghabiskan waktu yang lebih banyak dari jam pelajarannya Bukankah itu tidak efektif? Waktu yang seharusnya dipakai untuk istirahat dan menyiapkan pembelajaran selanjutnya Malah dipakai oleh siswa untuk menyelesaikan tugas pada pelajaran tadi Kemudian, tugas tidak membuat siswa menjadi rajin Melainkan menjadi malas dan pada akhirnya siswa akan memilih untuk mencontek Dengan diberikan tugas secara terus menerus, siswa akan merasa bosan Lalu diikuti dengan rasa malas dan pada akhirnya ia memilih untuk mencontek saja Yang terakhir yaitu penggunaan web atau aplikasi yang kurang tepat Contohnya ketika ulangan Soal-soal pada ulangan, masih bisa dapat untuk di copy paste Lalu di searching di google atau ditanyakan kepada temannya Selain itu, web atau aplikasi yang digunakan masih dapat dikembali ke beranda Sehingga masih bisa membuka aplikasi-aplikasi chatting Untuk bertanya mengenai jawaban dari soal tersebut kepada temannya Menurut saya, saran agar proses belajar yang diterpalkan Agar efektif dan tidak membosankan yaitu Yang pertama, tidak hanya menggunakan satu aplikasi Melainkan guru dapat menggunakan beberapa aplikasi Tidak hanya menggunakan aplikasi google classroom dan google form saja Melainkan guru-guru bisa belajar menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya Seperti aplikasi zoom Dengan aplikasi zoom, kita dapat video call dengan seluruh anggota kelas Bagi guru maupun murid Guru dapat memantau apakah anak memperhatikan tidak Apakah anak mengikuti pembelajaran alatidia Apakah anak paham atau tidak Dan guru juga dapat mengajar secara audiovisual Tidak hanya visual saja Yang kedua, guru jangan memberikan tugas terlalu banyak Sesuai kemampuan anak saja Karena dengan memberikan tugas terlalu banyak Anak akan menjadi malas dan jenuh Sehingga ia mengganung untuk mengerjakan tugas tersebut Apabila tugas itu sudah terlalu menumpuk Ketiga, guru ketika memberikan tugas atau pelajaran Tidak melebihi jam pelajarannya Ketiga, jam pelajaran saja Karena apabila melebihi jam pelajarannya Siswa akan menganggap bahwa guru itu telah mengambil Waktu untuk istirahat dan waktu untuk mempersiapkan pelajaran selanjutnya Bahkan siswa dapat merasa Enggan untuk mengikuti pembelajaran pada guru tersebut Yang keempat, guru jangan membuat proses KPM terlalu formal Karena dapat membuat siswa menjadi malas dan bosan Dengan KPM yang terlalu formal Maka anak-anak akan merasa bahwa guru itu patut dihormati Sehingga siswa enggan untuk bercanda Dan ia akan merasa jenuh dan mengantuk Sehingga ia lama-kelamaan akan menjadi malas Yang kelima, ketika akan diadakan ulangan harian Sebaiknya diberitahu dulu Jangan mendadak Karena beberapa guru akan memberikan soal ulangan harian Dan memberikan kabar bahwa hari ini ada ulangan harian itu Beberapa secara mendadak Sehingga membuat siswa menjadi bingung Karena terdapat beberapa siswa yang belum menguasai materi tersebut Atau belum terlalu paham terhadap materi tersebut Dan ia belum sempat untuk mengulang kembali Yang keenam, ketika ulangan Sebaiknya menggunakan web atau aplikasi yang tidak dapat di copypaste Atau membuka aplikasi lain Karena dengan soal-soal yang dapat di copypaste Atau membuka aplikasi lain Maka siswa kemungkinan besar dapat untuk mencontek Seperti Kita dapat menggunakan aplikasi kuisis Pas di aplikasi kuisis Kita kemungkinan besar tidak akan bisa mencontek Karena setiap soal akan dibatasi oleh waktu Dan siswa pasti tidak sempat untuk membuka google Ataupun buku-buku atau bertanya kepada teman Dan siswa akan merasa tertantang Karena ia harus bisa mengerjakan soal secara cepat, tepat, dan benar Yang ketujuh, yaitu Ketika guru memberikan tugas atau pembelajaran Sebaiknya yang menarik dan Sebaiknya yang menarik minat dan perhatian siswa Karena jika guru memberikan pelajaran yang menarik minat dan perhatian siswa Maka siswa akan menjadi semangat, menjadi ambisius Dan kemungkinan untuk melapatkan nilai yang sempurna itu sangat besar Menurut saya, pembelajaran online memberikan dampak bagi saya dan seorang pelajar lainnya Dampak tersebut berupa dampak negatif dan dampak positif Dampak negatifnya yaitu Yang pertama, siswa jadi banyak yang stres karena tugas terlalu banyak Dengan diberikannya tugas yang terlalu banyak Maka siswa-siswa akan merasa pikirannya tertusiu pada tugas tersebut Dan lama-lama ia bisa menjadi stres Yang kedua, siswa menjadi bosan dan malas untuk mengikuti pembelajaran Karena pembelajarannya hanya monoton Ketika guru memberikan pelajaran dengan monoton Maka siswa akan menjadi pengantuk Dan lama-lama ia akan malas untuk mengikuti pelajaran tersebut Yang ketiga, waktu siswa terkuras dengan tugas yang memerlukan durasi lama Ketika guru-guru memberikan tugas yang memerlukan durasi lama Maka waktu siswa yang seharusnya digunakan untuk belajar Atau digunakan untuk membaca materi-materi yang sudah diberikan Maka akan dipakai untuk mengerjakan tugas tersebut Sehingga waktu siswa untuk istirahat akan berkurang Yang keempat, banyak siswa yang memilih mencontek ketika ulangan harian Karena peluang ketahuannya sangat kecil Seperti yang saya sudah bilang tadi Ketika guru kurang tepat menggunakan aplikasi atau web Maka dapat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Seperti siswa memilih mencontek Karena peluang ketahuannya sangat kecil Yang kelima, banyak siswa yang merasa canggung Ketika ingin bertanya karena pembelajaran terlalu formal Ketika pembelajaran terlalu formal Maka siswa hanya akan mendengarkan, memperhatikan Dan lama-lama mereka dapat merasakan cantuk Dan tidak banyak juga siswa yang akan merasa canggung Untuk bertanya apabila ia belum paham Yang keenam, tidak ada waktu untuk berolahraga pagi Karena siswa-siswa harus bangun pada pukul kurang dari pukul 7 Karena pada pukul 7 mereka harus melaksanakan pembelajaran online Sampai pukul setengah 10 atau jam 10 Dan pada waktu jam 10 kita tidak bisa berolahraga pagi Mungkin kita hanya bisa berjemur saja Padahal menurut informasi yang saya belajar Dengan berolahraga pagi maka imun kita akan menaik Sehingga kita dapat melawan virus-virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita Dampak positifnya yaitu yang pertama Siswa menjadi tetap bangun pagi Dengan adanya pembelajaran online ini Siswa pasti akan bangun kurang dari pukul 7 Yang kedua, banyak waktu siswa yang biasanya dipakai untuk not game Atau melakukan hal-hal yang kurang berdampak positif Akan terganti dengan digunakan untuk belajar Atau mengerjakan tugas-tugas sekolah Yang ketiga, membuat siswa menjadi belajar mandiri Yaitu ketika guru membelikan tugas saja Maka siswa harus membuka buku atau searching di internet Untuk mencari materi-materi yang belum ia pahami tentang tugas tersebut Yang keempat, yaitu siswa dapat belajar memanaj waktu Siswa dapat belajar memanaj waktu bagaimana Kapan ia harus belajar, kapan ia harus dirahat Dan kapan ia harus mempersiapkan pelajaran selanjutnya Sekian dari saya Apabila ada kesalahan, maafkan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pramuka semangsal Cepat kaki dengan tangan Untuk menggabai tujuan